guys jumpa lagi di mysadroid channel jangan lupa supportnya like, comment, share, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dimana ya jangan ketemu lagi di mysadroid channel ya kali ini ada sebuah handphone redmi note 1 3G tidak bisa di charger ya kemungkinan ada pada port chargernya oke kita akan flick ganti port charger hai sahabat semuanya selamat datang di mysadroid channel buat anda yang suka channel ini jangan lupa subscribe dan tekan logo lonceng oke teman ini adalah handphone note 1 3G ya tidak bisa di charger saya asumsikan bahwa kerusakan pada port USB connector charger ini kita akan bungka dulu sebelumnya udah saya lepas botnya kita akan congel dengan hati-hati pada ada casing belakang ini kita coba bungka dulu oke udah terbuka ini kita solusikan teruskan pada port charger ini ya fleksibel atau bot ini kita buka kita lepas kita lepas antena ini ini adalah antena GSM kita akan bungka portnya nah disini ada fleksibel ya yang menghubung ke mesin atau ke PCB buat redmi note ini nah daripada kita harus replace pada USB ini USB charger mending ganti sekalian satu element oke saya baru beli di toko online nih wah seperti unboxing ini kita buka dulu saya beli bot dan macem-macem disini sekalian biar satu ongkir oke ini adalah lem ya lem LCD dan juga ada double tip touch screen wow ada di nombok di dalam kardus ada uang 10.000 oh kemungkinan kembalian nih karena barangnya kurang satu iya bagus ada kembalian karena barangnya yang satu gak ada sim hybrid ya jadi ada tombol power on off untuk Oppo A3W dan juga ada fleksibelnya kita singgirin dulu lainnya kita fokus dulu ke port USB charger Redmi Note 3G ini saya akan replace dengan yang baru buat teman-teman saya saranin kalau USB portnya rusak jangan hanya diganti USB nya saja ya tapi ganti satu paket kayak gini biasanya kalau diganti hanya port USB nya akan ada kendala tidak bisa transfer data kita ganti seluruh ini akan sukses tapi ada perbedaan gak apa-apa nih oke ada nampak perbedaan ya antara yang ori dan tidak ini gak apa-apa yang penting bisa dipakai dan berjalan ya untuk charger dan transfer data oke teman-teman kita akan pasang kita koneksikan kembali fleksi USB yang terhubung ke mesinnya kemudian pastikan pemasangannya erat teman-teman oke kita pasang kembali ada bautnya disini ada ada baut pada board ini ya kita pasang kembali biar erat oke dan jangan lupa pasang kembali juga ini ada fleksi konektor ya buat sinyal yaitu antena oke saya pasang baterai dan akan saya coba charger apakah bisa getar nyala oh iya nyalain nih berarti kita berhasil ya pasang buat USB charger ini oke kita pasang kembali bekas atau tutup belakangnya nih kayak jimat ini oke kita pasang bautnya oke teman-teman saya udah kita udah repack ya charger dan semuanya udah rapi kita coba nah bisa charger kembali oke teman-teman kita udah berhasil mengganti bot USB charger pada Redmi Note 1 3G penyakitan pada bot charger ini dan bisa dicacu kembali demikian semoga bermanfaat salam maizat rate gak butlup gak macho wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye then sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax